Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Batang mengungkap kasus peredaran sabu. Petugas menangkap dua orang tersangka pelaku tindak pidana narkotika yang salah satunya adalah anggota DPRD. Petugas BNN Batang menangkap UBB seorang pensiunan aparatur sipil negara dan satu orang lagi yang merupakan anggota DPRD. Kedua tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda. BNN mengamankan barang bukti berupa satu buah klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,50 gram. Dua buah handphone berikut SIM card, dua buah kartu tanda penduduk atau KTP, dan satu buah kartu ATM. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang di sekitaran Jalan Maninjau, Kauman, Kota Pekalongan. Kemudian petugas menangkap UBS dan menemukan barang bukti satu plastik bening berisi sabu. Setelah dilakukan interogasi awal terhadap UBS, petugas mendapat informasi bahwa paket tersebut merupakan pesanan dari seseorang bernama JZ. Ini kita akan melakukan press release terkait dengan penangkapan dua orang tersangka pelaku tindak pidana dan berhubungan. Jadi sebagai gambaran awal, kedua orang tersangka ini, ini kami tangkap pada satu malam dan menuju di hari. Tersangka pertama, ini ditangkap pada tanggal 28 Sabtu malam, ke sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lokasinya adalah di Jalan Maninjau. Ini masuk pelurahan Kauman Pekalongan Pekalongan Pekalongan. Kemudian, dari hasil perkembangan, kami juga berhasil menangkap pesangka kedua. Pesangka kedua ini ditangkap pada pukul 1.30 Pemimpin. Jadi ini khususnya sudah mini hari, masuk di hari Minggu. Anggap 2.19 Pemimpin. Nah, pesangka kedua ini ditangkap di salah satu perubahan di wilayah Kelurahan Pekalongan Pekalongan. Sementara pengacara kedua tersangka, Jimmy Muslimen, menyebutkan menyesali semua perbuatannya. Dengan perkara ini, kliennya meminta maaf kepada keluarga, istri, anak, dan masyarakat terkait perkara yang sedang dihadapinya ini. Terkait langkah hukum dari saya dan tim, saya akan mendampingi proses penyidikan dari tahap BNN sampai proses hukum ke tingkat yang lebih lanjut. Dan saya akan mengusahakan upaya yang terbaik termasuk rehab. Terima kasih. Berarti hanya rehab nantinya? Bisa ya? Gimana? Harapannya biar bisa direhab. Berarti kita akan mengurang lagi itu bagaimana? Ya, terkait dari penjelasan tadi dari Pak Jezet, beliau meminta maaf kepada keluarga, istri, anak, dan masyarakat Pekalongan pada khususnya terkait perkara yang sedang dihadapi. Saya Furo Bani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.